Intro Tutorial hukum perdata topik ke-26 dari 27 topik Untung-untungan, pemberian kuasa, dan penanggungan hutang Disediakan oleh Global Tutorial Perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya Bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak tergantung pada suatu kejadian yang belum tentu tercantum di dalam pasal 1774 KUH perdata Macam-macam perjanjian untung-untungan A. Perjanjian pertanggungan B. Bunga cagak hidup C. Perjudian, pertaruhan Perjanjian pertanggungan diatur dalam KUHD Bunga cagak hidup, dilahirkan dengan suatu perjanjian atas beban dengan suatu akta hibah Dapat pula diperoleh berdasarkan suatu wasiat tercantum di dalam pasal 1775 KUH perdata Perjudian, pertaruhan diatur dalam pasal 1788 S. D. 1791 KUH perdata Pasal 1788 KUH perdata menyebutkan bahwa undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum Dalam halnya suatu hutang terjadi karena perjudian atau pertaruhan Pasal 1792 KUH perdata Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberi kekuasaan, wawenang, kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan Yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan suatu akibat hukum Dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberian kuasa ini si penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun walaupun apa yang dikuasakan kepadanya Akibatnya, jika hal demikian terjadi maka apa yang dilakukannya merupakan tanggung jawab pribadinya, pemberi kuasa Kewajiban penerima kuasa Dalam menjalankan kewajiban dalam perjanjian penerima kuasa ini, si penerima kuasa harus menanggung segala biaya kerugian dan bunga yang mungkin timbul karena tidak dilaksanakan apa yang menjadi kewajibannya Jika sudah menyanggupi untuk mengurus urusan penerima kuasa harus tuntas sampai semua yang dibebankan padanya selesai Kewajiban pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan yang sudah dibuat oleh si penerima kuasa, tetapi ia tidak terikat Jika perbuatan si penerima kuasa melebihi wo-wenang yang dimiliki penerima kuasa, pemberi kuasa wajib mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si penerima kuasa dalam melaksanakan kuasanya itu Kewajiban tersebut tetap melekat pada pemberi kuasa, walaupun urusannya tidak berhasil Misalnya, pengacara yang sudah memenangkan perkara tetap wajib dibayar honorariumnya Berakhirnya pemberian kuasa menurut pasal 1813 KUH Perdata A. Ditariknya pemberian kuasa, B. Pemberitahuan penghentian kuasa, C. Meninggalnya pemberi kuasa, D. Dengan perkawinan Pasal 1131 KUH Perdata, mengatur mengenai jaminan pada umumnya Pada jaminan umum dirasakan kurang aman bagi kreditur karena kekayaan debitur menjadi jaminan bagi semua perikatan yang dibuatnya, debitur Dengan demikian jika terdapat banyak kreditur ada kemungkinan diantara kreditur ada yang tidak kebagian jaminan tersebut Oleh karena itu, kreditur membutuhkan jaminan yang lebih aman berupa jaminan khusus Dalam hal ini dapat berupa 1. Jaminan kebendaan terdiri dari A. Hak tanggungan B. Gadai C. Fidusia 2. Jaminan perorangan Perjanjian jaminan penanggungan hutang, BORKTOH, yang rumusannya diberikan oleh Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, jika debitur lalai Sifat perjanjian penanggungan, bukan merupakan perjanjian pokok, melainkan perjanjian aksesoir, ikutan, yang melekat pada perjanjian hutang-piutang sebagaimana hipotik dan gadai Akibat penanggungan antara kreditur dan penanggung, penanggung tidak diwajibkan membayar pada kreditur, jika debitur sudah memenuhi prestasinya Dengan demikian, tanggung jawab penanggung hanya cadangan, dalam hal debitur tidak sanggup membayar kekurangan dana untuk melunasi perikatannya Akibat penanggungan antar debitur dan penanggung dan antara para penanggung, si penanggung yang tidak membayar dapat menuntut dari debitur utama Baik penanggungan itu telah diadakan maupun tanpa pengetahuan debitur utama Penuntutan dapat meliputi hutang pokok dan bunga serta biaya-biaya Dalam hal seorang penanggung telah membayar maka ia mempunyai dua hak A. Haknya sendiri seperti diatur dalam pasal 1839 KUH Perdata B. Hak yang diperoleh berdasarkan subrogasi menurut pasal 1840 KUH Perdata Hapusnya penanggungan Sebab hapusnya perjanjian penanggungan tercover oleh pasal 1381 KUH Perdata Akan tetapi jika terjadi percampuran harta antara si debitur utama dengan harta penanggung Maka tuntutan kreditur tetap dapat dilakukan tercantum di dalam pasal 1846 KUH Perdata Demikianlah materi topik ke-26 tutorial Hukum Perdata Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa